Elektabilitas dua kandidat Capres, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo bersaing ketat di wilayah Jawa Timur. Dengan 31 juta pemilih, Provinsi Jawa Timur dipastikan akan sangat menentukan bagi kemenangan kandidat di Pilpres 2024 mendatang. Menjelang Pilpres 2024 mendatang, tingkat elektabilitas tiga kandidat kuat calon presiden masih terus bergerak di berbagai daerah. Dalam survei terbaru yang dilakukan Paul Tracking Indonesia, tiga kandidat masih menguasai elektabilitas tertinggi, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anis Basweda. Namun dari ketiga kandidat ini, Prabowo Subianto sedikit lebih unggul dengan meraih 40,6 persen, sementara Ganjar Pranowo tertinggal dengan 38,2 persen. Sama seperti pemilu sebelumnya, Ganjar dari PDIP masih kuat di wilayah Mataraman, sementara Prabowo lebih unggul di wilayah Tapal Kuda. Yang menarik juga, sekaligus ini menjelaskan pergerakan suara Prabowo di Jawa Timur di basis kultural. Tadi misalnya, Ganjar mengunggul di Mataraman sebagai basis merah atau PDIP berjuangan sejauh ini. Kemudian Prabowo juga tetap unggul di basisnya pada 2014 dan 2019 lalu di daerah Tapal Kuda, bagian timur dari Pulau Jawa, atau orang yang juga kerap menyebutnya Madura Swasta. Selain dari elektabilitas Capres, hasil survei pole tracking juga mengukur beberapa kandidat calon wakil presiden di Jawa Timur. Beberapa nama memiliki elektabilitas tinggi seperti Mahfud MD, Mohaymin Iskandar, Kofifah, Rituan Kamil, dan Gibran Raka Buming Raka. Ting TV One mengabarkan. Untuk melihat bagaimana persaingan antar kandidat Capres di wilayah Jawa Timur berikut hasil survei terbaru dari Pole Tracking. Prabowo Subianto Pemirsa memperoleh elektabilitas ataupun suara sebesar 40,6 persen, disusul dengan Ganjar Pranowo sebesar 38,2 persen, dan Anies Baswedan 13,6 persen. Survei dari Pole Tracking ini dilakukan dari rentang waktu 25 September hingga 1 Oktober 2023. Lantas bagaimana hasil survei dari Pole Tracking untuk wilayah Jawa Timur dengan simulasi dua nama. Prabowo Subianto tetap unggul yaitu sebesar 53,4 persen dan Anies Baswedan sebesar 17,9 persen. Ini jika disimulasikan ada dua nama Prabowo dan Anies. Lantas jika disimulasikan dua nama antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo Pemirsa seperti apa hasilnya? Terima kasih telah menonton!